Halo guys, di depan kita ada satu unit Honda Vario, ini Vario generasi terbaru ya, Vario 160 Kalau dari depan ini udah keliatan, kita pasangin proyektor, dua kanan kiri, terus nanti dia ada mode welcome di alisnya Ada mode sand running juga, jadi kalau desain dia jalan gitu ya dari alisnya Plus di tempat lampu sand standarnya juga ada lampu senjanya Ini strotnya kita pakai model BMW Sport Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini Sama saklar sebelah kirinya disitu, kita bisa lihat udah diganti pakai fiction yang ada pass beamnya sama bisa buat matiin total buat lampu utamanya Oke, kita kasih lihat untuk hasil output lampu senjanya dulu ya, hasil tampilan lampu senjanya Habis itu nanti kita kasih lihat hasil sinarnya di luar ya, di jalan waktu malam hari Karena kebetulan udah malam juga Ayo nyalain saklarnya Oke, kurang lebih tampilan lampu senjanya seperti ini Ada welcome-nya tadi, coba matiin lagi Yang lain Nah, dia kalau welcome alisnya ada gerak dulu ya, ke bawah ke atas gitu Coba ngesen kanan, Bang Untuk lampu senjanya kurang lebih dia seperti ini Nah, untuk lampu senjanya dia running sampai atas ya Sebelahnya, Bang Oke Matiin sennya Ngedim Nah, kalau ngedim dia silau karena sinar ke atas Coba lampu deket dulu Lampu deket, lampu jauh Deket Jauh Deket Jauh Deket lagi Nah, jadi cut off-nya dua-duanya bergerak Jadi dia bisa jauh deket untuk kedua-dua lampunya Matiin lampu jauhnya Eh, lampu deketnya Nah, untuk tampilan lampu senjanya seperti ini ya Oke, untuk saklar kirinya ini ya Kita udah pakein fiction Bisa ngedim Dia tetap bisa ngedim Untuk indikator tetap nyala ya Normal Jadi Indikator tetap berfungsi Lampu utama nyala 12,6 mesin idle ya Nanti kalau digas Sudah pasti naik lagi Ada levelingnya juga Ini kita kasih lihat dulu Nih, cut off disini ya Ini ada cut off Kita coba turunin So, ini turun Tuh ya Sinarnya bisa turun Naik Oke Sinarnya bisa naik Jadi kalau boncengan Nggak silau ya Karena bisa disetel langsung dari cockpit Tombolnya Adanya posisinya di bawah sini Di dalam laci Jadi benar-benar clean di luar Cuman pake saklar fiction Karena ini standar Terus Levelingnya ada di dalam laci sini Aman Kalau ditutup Nggak keliatan Oke High beam Low beam Indikator send Kiri Kanan Handling stop Nyalah ya Normal semuanya Plason Oke Ini buat Standby lampu jauh Ini buat Plas beam Ini matikan lampu utama Ini matikan alis Jadi dekorasi Nyala Ini lampu utama nyala Oke Posisi mati total Ngedim Bisa guys Oke Nah ini kita lihat Untuk hasil output Di jalan ya Hasil output Untuk lampu utamanya Jadi Modifikasi kita Kalau bisa Harus lebih terang Daripada standarnya Tapi kalau mau konsep Simple-simple aja Setengahnya Nggak ngalangin Hasil output Dari lampu standar Oke Ini lampu deketnya Ini lampu jauhnya Lampu deket Jauh Deket Jauh Indikator nyala Kita turunin levelingnya Leveling turun Leveling naik Leveling naiknya bisa tinggi Turunnya pun bisa Sampai deket banget Jadi kalau bawa bagasi Atau boncengan Hasil outputnya Tetap bisa Terang Tapi Nggak silauh ya Cocok banget Buat yang suka boncengan Oke I love beam Mantap Nah ini kalau hasil Output sinarnya Di jalan Ini deket Ini jauh Deket Jauh Deket Jauh Ini levelingnya Udah Posisi enak ya Nggak ketinggian Nggak kerendahan Kalau di high beam Baru sinarnya Naik ke atas Oke Vario 160 Selesai Yang minat silahkan Contact via whatsapp Jangan lupa Disertakan gambarnya guys Yang lebih Begitu aja Konsep modifikasi Untuk Si Vario 160 Ini Buat yang minat Silahkan contact via whatsapp ya Jangan lupa disertakan Gambarnya untuk tanya harga Karena beda harga Beda spek Kalau yang bawa konsep Dari luar Silahkan sebutkan Detail spesifikasinya Biar Kita gampang Untuk deteksi harganya guys Oke Karena kalau Cuman bawa gambar doang Kita bingung juga ya Mau kasih Harganya Barangnya apa aja Yang mau dipakai Seperti itu kan Oke guys Sampai jumpa di video berikutnya See you Bye bye Deket Jauh Deket Jauh Deket Terima kasih.